Terkait masalah warga yang disampaikan kepada masyarakat ini ini kan sebenarnya terkait masalah kesehatan dan pendidikan yang paling sering saya temui. Buna ada terkait masalah akses susah kakak, perpindahan kakak, dan sebagainya lah. Terkait hal ini kan sebenarnya harapan saya mungkin dari pemerintah kota itu mungkin bisa lebih untuk mensosialisasikan terkait kebutuhan warga ini apa sih sebenarnya, informasinya seperti apa, bahkan ketama dan prosesnya seperti apa. Karena saya lihat bahwa kadang masyarakat kurang memahami terkait masalah kebutuhannya itu, terkait administrasinya seperti apa, terus etapanya harus dilakukan apa, bahkan peraturan secara ketulis itu seperti apa. Jadi sebenarnya bukan masyarakat itu tidak mau tahu, tapi masyarakat yang kurang paham dengan persyaratan dan kebutuhan apa yang untuk bisa menunjang kebutuhan mereka. Terkait stunting, kesehatan stuntingnya di masyarakat ini ya? Kalau masalah stunting saya rasa di sini tadi sebenarnya tidak terlalu bagaimana, karena saya rasa juga mungkin dari RK maupun BHRW sudah cukup baik untuk menanggungi perkara stunting. Nah, cuma perlu kita soroti terkait masalah tadi itu kan di Puspaga, bahwa di sana itu fasilitas yang diberikan hanya sekedar fasilitas yang untuk programnya saja. Nah, sebenarnya yang diharapkan oleh masyarakat adalah fasilitas terkait penunjang, mungkin seperti ada mungkin maminnya, ada juga dari segi fasilitas penunjang seperti tempat yang layak dan sebagainya. Nah, ini perlu jadi catakan bahwa kalau memang bisa dimaksimalkan, lebih dimaksimalkan supaya masyarakat juga merasa lebih terfasilitasi. Harapannya? Salam? Harapannya dari kegiatan ini? Harapannya dari kegiatan ini masyarakat jadi lebih tahu dan lebih paham bahwa sebenarnya itu kebutuhan mereka dari segi bahwa program pemerintah itu sudah terpenuhi, sudah ada. Cuma penyampaian dari pemerintah sendiri mungkin itu yang kurang bisa penyampaian ke bawah. Sehingga kadang itu mungkin dari segi bagi penyampaian informasi, bantuan, dan sebagainya, itu kurang bisa maksimal karena masyarakat ini kurang tersentuh di lakaman. Baik. Seperti itu. Terima kasih, Mas. Ya, maturnuman, Bapak. Bagi anak muda, tapi bagi warga-warga masyarakat yang mungkin, ini kan juga kita ngomong efek dampak COVID kemarin kan, Pak? Bahwa tadi yang disampaikan sama Mas Indan yang pekara ngomong soal kerja 35 tahun ke atas, Mas Indan? Pak Udin, sih. Ya, terkait sama yang disampaikan sama Pak Udin ini, ini pekara, apa namanya ini, ibaratnya pelatihan kerja lah untuk 35 tahun ke atas, ya, bahasa kasar, begitu. Itu memang, itu kan enggak cuma sekedar, apa ya, setahun, dua tahun, tapi buat keperlangsungan ke depan. Apa ya, bahan saya mungkin mungkin waktu masuk membahasnya di Musrembang, supaya nanti bisa diakumodir sama Pusatakota bahwa terkait pelatihan, apa ya, pelatihan pekerja, pelatihan pekerja, terus ketersediaan lapangan pekerjaan, mungkin nanti... Soleh, R21. Alhamdulillahirrahmanirrahim.com. Terima kasih. Terima kasih.